RSTKA saat ini sedang mengadakan pelatihan USG dasar ibu hamil yang bisa kalian lihat di sebelah saya. Nah, di sini para dokter umum, terhitung ada 16 yang terkumpul dari pusat semas seluruh Kabupaten Nagi Keo dan RSUD Eramo sedang diajarkan oleh Dr. Indra PPDS Opcin, Skaun RSUD Dr. Stomo untuk melaksanakan USG secara mandiri. Tujuannya adalah untuk screening awal kehamilan di trimester 1, 2, dan 3 pada ibu hamil. Jadi, pelatihannya ini hanya bertujuan untuk melihat biometri, kemudian taksiran berat janin, dan presentasi dari janin. Sehingga dokter umum nanti dapat memberikan penjelasan dan edukasi kepada ibu hamil terkait kondisi janinnya secara garis besar. Saya Dr. Tari, saya salah satu dokter dari pusat semas Bu Awai, Kabupaten Nagi Keo. Menurut saya materinya tuh bagus banget buat kita para dokter umum, khususnya yang kerjanya di pusat semas. Jadi, bisa dipraktekin tiap hari untuk keseharian kita praktek di pusat semas. Untuk pelatihan USG sendiri sebenarnya kita udah sering, tapi semakin sering di-refresh artinya semakin bagus. Jadi, kita berterima kasih banget sama dokter Indra yang udah hari ini udah membantu kita, khususnya untuk USG ibu hamil. Di pusat semas Bu Awai sendiri, kita udah rutin melakukan USG kurang lebih 4 tahun terakhir ini. Mandiri ya, karena di pusat semas di-handle semua sama dokter umum. Kalau berkenan, rumah sakit terakhir bisa regular gitu, mungkin setahun atau dua tahun di-schedulin biar kita bisa membantu masyarakat-masyarakat yang mungkin butuh penanganan spesialis maupun non-sub-spesialis yang selama ini masih terkendala. Jadi, kesannya kita belum bisa menangani, masih dibiarkan. Harusnya ga! Jindar yang kurang haki! Yay!